Anehnya yang saya tahu harusnya masa sanggah bukan untuk lagi mengupload dokumen ya artinya kesalahan yang dilakukan oleh peserta tidak bisa dibenarkan pada masa sanggah Tetapi masa sanggah hanya bisa digunakan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh panitia Dan anehnya disini surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Nakes nomor ini ya HK.01.03-F-2268-2022 Datangnya atau terbitnya atau sampai ke BKPSDM Aceh Tamiangnya terlambat gitu ya Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel Marsha Subyato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan informasi atau berita Dianulirnya atau dibatalkannya Diduga dibatalkannya 17 peserta seleksi P3K Nakes yang sudah dinyatakan lolos Dan informasi ini saya dapatkan dari salah satu komentar di video saya berkaitan dengan rencana Pemenuhan kebutuhan P3K tenaga kesehatan melalui rekrutmen di tahun 2023 Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya dan nanti kita akan coba komentari Untuk itu bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah komentar di salah satu video saya dengan judul rencana rekrutmen P3K Tahun 2023 ya P3K Nakes tahun 2023 Komentarnya dari akun selalu bahagia Min ada kutipan berita dari koran waspada Aceh tentang P3K Nakes yang gagal lulus Bisa dibuatkan konten Min Jadi saya sudah buka informasi terkait dengan hal ini Dan ini dia Dari waspada ID Judulnya BKPSDM Aceh Tamiang diduga batalkan kelulusan 17 peserta P3K Kita coba bacakan ya Ada carut-marut benang kusut terkait testing pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kesehatan jabatan fungsional di Aceh Tamiang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang diduga membatalkan kelulusan 17 peserta P3K Di bidang tenaga kesehatan yang sudah lulus testing tahun 2022 Informasi yang dihimpun waspada di Kabupaten Aceh Tamiang Ada pun 17 peserta yang sudah lulus tetapi diduga dipatalkan oleh BKPSDM Aceh Tamiang yaitu Irhamuddin A.M.D.Kep Zola Fitrananda Dede Fitramelda Fitriyanti T. Febri Damayanti O.G. Owen T. Toro Ida Syahfitri Syahfuddin Putra Juli Fitriani A.M.D.Kep Menti Fitriya Endangsa Fitri Fitriya Y.Tuan De Eka Haryanti Ahmad Fausi Faisal Abdillah Ben Bela dan Rika Agustina Sementara tenaga kesehatan yang ikut testing di Kabupaten Aceh Tamiang Persyaratannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor blablabla Tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022 Peserta yang sudah lulus testing tersebut ketika mendaftar melengkapi semua dokumen pesertan yang sudah ditentukan Termasuk SK sebagai tenaga honorer di bidang kesehatan Setelah mengikuti testing bersama dengan peserta lainnya Ketujuh belas orang peserta tersebut termasuk sudah dinyatakan lulus prasanggah Namun informasi diperoleh waspada Peserta yang sebelumnya tidak lulus lalu memasukkan atau upload dokumen SK sebagai tenaga honorer Yang sebelumnya ketika mendaftar belum dilengkapi dokumennya Sehingga nilai mereka yang sebelumnya rendah menjadi bertambah tinggi dan mengeliminasi 17 peserta yang sebelumnya sudah lulus Ini ya Poinnya disini Kalau memang poin ini benar atau informasi ini benar Setahu saya seharusnya Masa sanggah itu bukan untuk mengupload dokumen ya Artinya bukan membenarkan kesalahan yang sudah kita lakukan Tetapi masa sanggah dilakukan untuk membenarkan kesalahan yang panitia lakukan Memasukkan berkas susulan tersebut dilakukan pada masa sanggah Dan memang berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor bla 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 Tentang petunjuk teknis Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis Pegawai pemerintah dengan perjajaran kerja untuk jabatan fungsional kesehatan Pada instansi pusat dan daerah tahun 2022 Pasal 14 Penambahan nilai seleksi kompetensi teknis Pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan ayat 1 Penambahan nilai kompetensi teknis diberikan bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan Yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan ayat 2 Sedangkan pada ayat 2 Kriteria dan prosentase penambahan nilai kompetensi teknis Bagi pelamar P3K Kesehatan Adalah sebagai berikut A. 35% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi Yaitu sebesar 158 Bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil Dan sangat terpencil sesuai registrasi semester 1 dan 2 tahun 2001 Selain itu pada poin B dinyatakan 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi Yaitu sebesar 113 Bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan Yang berusia 35 tahun pada saat mendaftar Berstatus nakes non-ASN Memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus Dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat pekerja saat ini Selain itu pada poin C dinyatakan ada penambahan nilai 15% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi Yaitu sebesar 68 Bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan Yang berstatus nakes non-ASN Dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat pekerja saat ini Kemudian ada juga penambahan nilai Seperti yang dinyatakan pada poin D dan E dari isi surat dirjen tersebut Tentu saja hal tersebut dimanfaatkan oleh peserta Yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus pada masa prasanggah Lalu pada masa sanggah mereka menggunakan haknya untuk memasukkan dokumen yang lengkap Sehingga nilai mereka bertambah tinggi dan mengeliminasi peserta lainnya sehingga tidak lulus Dampak adanya upload SK dan dokumen lainnya pada masa sanggah Membuat 17 orang nakes yang sudah lulus itu tereliminasi Dan mereka melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang Pihak Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang juga sudah memanggil pihak BKPSDM, Direktur RSUD Tamiang Dan pihak terkait lainnya untuk rapat dengar pendapat di DPRK Aceh Tamiang selasa 24 Januari 2023 Ya sudah kami minta penjelasan terkait persoalan ini Tekas Ketua Komisi 1 Miswanto kepada waspada selasa 24 Januari 2023 Menurut Miswanto, pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan hal tersebut kepada BKN Pusat Dalam waktu dekat kami akan datang langsung ke BKN untuk meminta penjelasan dan mencari solusi terbaik Agar tidak ada yang dirugikan dalam hal penerimaan P3K, Tekas Miswanto Kadis BKPSDM Aceh Tamiang Muhammad Mahyarudin SSI melalui kapit perencanaan dan pembinaan pegawai Yusroji SHMH Ketika ditanya waspada sebelumnya menyatakan bukan pihak BKPSDM Aceh Tamiang yang membatalkan ke 17 orang itu tidak lulus Tetapi karena ada masa sanggah sehingga mereka yang sebelumnya lulus prasanggah menjadi bergeser nilainya karena ada petunjuk teknis dari Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor Blablabla Petunjuk teknis tersebut belakangan terbitnya dan sampai ke BKPSDM Aceh Tamiang Makanya terjadi penambahan nilai bagi peserta yang berubah rankingnya Sehingga mereka yang lulus prasanggah menjadi tidak lulus pada penilai akhir yang sudah final BKN Pusat yang memutuskan bukan BKPSDM Aceh Tamiang, Tekas Yusroji Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan dibatalkannya atau diduga dibatalkannya 17 peserta seleksi P3K Nakes di Aceh Tamiang ya Kalau ngeliat berita ini anehnya yang saya tahu harusnya masa sanggah bukan untuk lagi mengupload dokumen ya Artinya kesalahan yang dilakukan oleh peserta tidak bisa dibenarkan pada masa sanggah Tetapi masa sanggah hanya bisa digunakan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh panitia Dan anehnya disini surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Nakes nomor ini ya HK.01.03-F-2268-2022 Datangnya atau terbitnya atau sampai ke BKPSDM Aceh Tamiangnya terlambat gitu ya Setelah diumumkan prasanggah baru terbit Saya rasa anehnya disini ya Dan setahu saya juga sudah ada revisi berkaitan dengan peraturan Dirjen Nakes ini ya 2446 kalau nggak salah nomornya Dan mungkin bagi teman-teman tenaga kesehatan yang masuk dalam atau mendaftar di instansi Kabupaten Aceh Tamiang ini Bisa komen ya di kolom komentar bagaimana kejadian sebenarnya gitu Dan saya mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang yang akan menanyakan langsung ke BKN ya terkait dengan permasalahan ini Dan semoga secepatnya bisa diselesaikan Artinya mereka yang benar-benar lolos sesuai dengan aturan mereka lah yang harus lolos Jadi mungkin itu informasi atau berita terkait dengan hal ini Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh